Matahari esok pagi jilid 15. Sindang Sari tidak menjawab. Tetapi lewat pintu yang terbuka ia melihat halaman yang sudah menjadi semakin terang. Marilah desis Ibu Pamot. Tetapi sebelum mereka beranjak dari tempatnya, tampaklah seseorang memasuki halaman rumah itu dan langsung menuju ke pintu. Orang itu adalah kakek Sindang Sari. Dengan tergopoh-gopoh Ayah Pamot menyongsongnya keluar pintu sambil berkata, Marilah, silahkan masuk. Terima kasih jawabnya. Dan ia pun kemudian bertanya, Apakah Sindang Sari kemari? Demikianlah suara Ayah Pamot menjadi datar, ia ada di dalam. Kakek Sindang Sari mencoba melihat ke dalam ruangan yang masih agak gelap. Samar-samar ia melihat seorang gadis duduk sambil menekurkan kepalanya. Sindang Sari. Aku sudah menyangka bahwa ia akan datang kemari. Ya, aku juga sudah mendengar, meskipun tidak jelas, bahwa anak itu tidak dapat lagi mengelakkan dirinya. Kakek gadis itu mengangguk-anggukan kepalanya, suatu kenyataan yang pahit yang harus kami telan sekeluarga. Kami merasakannya pula. Orang tua itu mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa keluarga Pamot pun akan terpercih kepahitan peristiwa yang menimpa keluarganya, karena dengan demikian Pamot pun akan kehilangan sebagian dari hidup yang selama ini telah membayanginya. Kami sudah berusaha berkata kakek Sindang Sari itu kemudian, tetapi kami gagal. Ayah Pamot berdesah perlahan-lahan. Namun tiba-tiba ia berkata, silahkan masuk. Terima kasih. Aku ingin segera membawa Sindang Sari pulang. Ayah Pamot pun segera berpaling sambil berkata, Sindang Sari ini kakekmu menyusulmu. Tetapi Sindang Sari sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Sari panggil kakeknya. Ibumu menjadi bingung. Marilah kita palang. Sindang Sari masih tetap duduk di tempuhnya. Sari panggil kakeknya sekali lagi. Tetapi Sindang Sari berpaling pun tidak. Kakeknya yang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya disela-sela desah nafasnya, aku dapat mengerti perasaannya. Ya sahut ayah Pamot, harapan yang dijalankannya di hari mendatang, tiba-tiba saja hanyut tanpa dapat ditolaknya. Kakek Sindang Sari terdiam. Meskipun kepalanya masih terangguk-angguk, tetapi tatapan matanya menyorotkan kegelisahan yang luar biasa. Tadi, ibu Pamot juga berusaha untuk mengantarkannya pulang berkata ayah Pamot itu kemudian, tetapi agaknya hatinya masih terlampau gelap. Ibu Sindang Sari menjadi sangat cemas. Tentu. Sebagai seorang ibu, ia adalah orang yang paling dekat dari anak itu. Ayah Pamot berhenti sejenak, kemudian desisnya perlahan-lahan, marilah masuk. Mungkin anak itu dapat ditenteramkan. Kakek Sindang Sari tidak menolak lagi. Maka ia pun segera masuk mengikuti ayah Pamot dan duduk di samping cucunya. Sari berkata orang tua itu sereh, marilah, kita pulang dahulu. Kalau ada persoalan yang masih dapat kita bicarakan, nanti kita bicarakan. Sindang Sari sama sekali tidak bergerak. Sari desis kakeknya. Tetapi Sindang Sari benar-benar seperti sebuah patung yang beku. Namun ketika kakeknya kemudian membelai pundaknya meledaklah perasaan gadis itu. Tiba-tiba ia menangis sambil menelungkupkan kepalanya di pangkuan kakeknya. Aku tidak mau kakek. Aku tidak mau. Kakeknya hanya dapat berdesah lewat mulutnya. Ia menyayangi cucunya yang tidak berayah lagi itu. Karena itu, seandainya mungkin, ia memang ingin mempertahankannya. Tetapi ia benar-benar tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa ki demang kepandak sama sekali tidak bermaksud mengurungkan niatnya. Rasa-rasanya memang tidak ada yang dapat aku lakukan katanya di dalam hati. Dengan penuh pengertian dibiarkannya saja Sindang Sari itu menangis sepuas-puasnya. Kadang-kadang dia memang berusaha menenteramkannya, namun orang tua itu mengharap bahwa dengan tangis itu, Sindang Sari dapat mengurangi beban yang menyesak di dadanya. Barulah ketika tangis itu meredah, kakeknya mencoba memberinya beberapa petunjuk, agar gadis itu sedikit mendapat kekuatan menghadapi jalan hidupnya yang terjal. Jangan seperti kanak-kanak lagi Sari berkata kakeknya, marilah semuanya ini kita hadapi dengan sikap dewasa. Sindang Sari masih terisak, dan di antara isaknya ia menjawab, tetapi aku tidak mau kakek. Kakeknya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku mengerti, betapa beratnya hatimu menghadapi masalah ini. Tetapi kau tidak dapat menyelesaikannya dengan sekedar pergi dari rumah dan tidak mau pulang. Bukan itu. Kita harus mencari kera yang sebaik-baiknya. Sindang Sari terdiam. Kasehan ibumu Sari berkata kakeknya kemudian, dan jangan kau sangka, bahwa ibumu tidak berprihatin menghadapi masalahmu. Karena itu, marilah kau pulang. Di rumah kita dapat banyak terbicara. Sindang Sari masih tetap membeku. Sekilas ia melihat sinar matahari yang kekuning-kuningan menyusup di antara didaunan. Pagi yang cerah. Tetapi hatinya sendiri masih tetap kelam seperti kelamnya malam. Semuanya itu masih dibatasi oleh waktu. Perkawinan itu tidak akan terjadi nanti siang, seminggu atau bahkan sebulan. Selama ini kita masih mempunyai kesempatan untuk berpikir dan berbuat. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Marilah Sari. Perlahan-lahan Sindang Sari menganggukan kepalanya. Maka kakek Sindang Sari pun kemudian minta diri bersama cucunya. Kesan yang pahit masih membayang di wajah keduanya. Namun juga di wajah pamat yang mengantarkan mereka sampai keregol halamannya. Anak muda itu tidak peduli ketika satu-dua orang lewat di depan rumahnya, memandang wajahnya yang suram dan matanya yang redup. Tatapan matanya terlontar jauh ke tikungan sebelah, di mana Sindang Sari dan kakeknya seakan-akan hilang ditelan gerumbul-gerumbul di pinggir jalan. Pamat berpaling ketika ia mendengar suara ibunya memanggilnya. Meskipun suaranya lirih, tetapi terdengar jelas di telinga hatinya, betapa kasih seorang ibu kepada anaknya. Sudahlah pamat. Jangan terlampau kau risaukan. Memang kadang-kadang kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang sama sekali tidak kita inginkan. Tetapi kau adalah orang laki-laki. Kau tidak boleh terbenam dalam kepedihan. Sedang dunia ini masih akan berputar terus seperti roda pedati. Kalau kau berhenti, maka kau akan ketinggalan dan kehilangan kesempatan untuk seterusnya. Pamat tidak menjawab. Masuklah. Pamat pun kemudian berjalan perlahan-lahan dengan kepala tunduk. Ia mengerti maksud ibunya, bahwa ia tidak boleh terbenam dalam persoalan itu saja. Persoalan sindang sari titik dengan demikian maka segi hidupnya yang lain akan terhenti pula. Tinggallah hari ini di rumah. Pamat berkata ayahnya, biarlah aku selesaikan pekerjaan di sawah. Tetapi Pamat menggeleng, tidak ayah. Aku akan pergi ke sawah. Ketika ayahnya akan mencegahnya, ibunya memotong, biarlah ia pergi ke sawah. Itu akan lebih baik baginya daripada ia duduk termenung saja di rumah. Ayahnya berpikir sejenak, namun kemudian ia berkata baiklah. Kalau begitu mandilah. Aku akan menunggumu. Pamat pun kemudian segera pergi ke belakang. Tetapi angan-angannya tidak dapat lepas dari sindang sari. Terbayang di rongga matanya gadis itu kemudian akan tinggal di rumah kademangan kepandak. Apabila setiap kali ia pergi ke kademangan sebagai salah seorang anggauta pengawal khusus maka ia akan melihat istri kidemang itu duduk merenung memandang kekejauhan. Pamat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi memang lebih baik baginya mengisi waktunya dengan kerja supaya ia tidak semakin dalam terbenam di dalam kepahitan perasaan. Ternyata bukan hanya pamat sajalah yang mendapat goncangan perasaan. Di rumahnya Manguri pun selalu marah-marah tanpa sebab. Kalau sindang sari menjadi istri kidemang, maka lenyaplah semua harapannya untuk mendapatkan gadis itu. Meskipun demikian Manguri masih juga menemui ayahnya untuk mempersoalkan gadis itu. Ayah, apakah ayah tidak dapat menemui kidemang dan mengatakan bahwa ayah ingin mengambilnya sebagai menantu? Ayahnya tidak segera menjawab. Ayah dahulu pernah berkata bahwa kidemang akan menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya dan mencarikan kemungkinan yang mendekatkan aku kepada gadis itu. Tetapi kini anak itu justru diambilnya sendiri. Itulah sulitnya, Manguri jawab payahnya, kalau kidemang sendiri tidak mengingininya, aku akan lebih mudah mendapatkan bantuannya. Tetapi tiba-tiba ia sendiri memerlukan gadis itu. Ayah lah yang bersalah. Kenapa ayah membawa kidemang itu ke rumah sindang sari? Aku tidak membawanya ke sana. Ia sendirilah yang pergi ke rumah itu bersama ki jaga bayah untuk mendapatkan keterangan tentang kau dan pamot. Tetapi aku minta ayah berusaha. Apapun yang dapat ayah jalankan untuk kepentingan ini Manguri diam sejenak, tiba-tiba ia berbisik, kita dapat menculiknya. Gila kau! Belum tentu kalau kita akan mendapat tuduhan. Dan sudah tentu kita tidak akan berbuat terlampau bodoh. Ayahnya mengerutkan keningnya. Kita culik bersama-sama, sindang sari dan pamot. Buat apa pamot? Kalau keduanya hilang, semua orang, termasuk kidemang akan menyangka, bahwa mereka berdua melarikan diri. Ayahnya tidak segera menjawab. Kita bunuh pamot, dan kita lenyapkan bekasnya. Tetapi ayahnya kemudian menggelengkan kepalanya, tidak Manguri. Bahayanya terlampau besar. Kalau kau ingin berbuat demikian, maka kau akan melakukan kesalahan sekali lagi, seperti ketika kau mengundang surah sapi untuk menangkap pamot di sawahnya. Manguri mengerutkan keningnya. Dengan bersungguh-sungguh ia berkata, apakah kita tidak dapat belajar dari pengalaman? Tentu kita tidak akan berbuat sebodoh itu. Kita akan melakukannya dengan hati-hati dan dengan perhitungan yang masak. Setelah mereka itu kita ambil, apakah yang dapat kau lakukan dengan sindang sari? Manguri menarik nafas dalam-dalam. Kita dengan mudah akan membunuh pamot, melenyapkan bekas-bekasnya. Tetapi sesudah itu, apakah kau akan dapat kawin dengan sindang sari? Manguri berpikir sejenak, lalu, kita dapat menyingkir jauh-jauh dari gemulung. Siapakah dengan kita itu? Aku, ayah dan seluruh keluarga. Kau memang bodoh sekali. Aku adalah orang gemulung sejak kecil. Aku sudah mempunyai sawah, pategalan dan rumah di sini. Bahkan paling luas dibanding dengan orang-orang lain. Rumah ini pun adalah rumah yang paling besar di seluruh gemulung, bahkan di seluruh kepanda ayahnya berhenti sejenak. Lalu, kita harus meninggalkan semuanya itu, yang aku kumpulkan sedikit demi sedikit hanya karena kau menjadi gila kepada gadis yang bernama sindang sari itu? Manguri mengerutkan keningnya. Namun ia masih menjawab, kalau begitu, biarlah aku saja yang menyingkir bersama sindang sari. Itu pun perbuatan gila. Kalau kau pergi setelah sindang sari hilang, maka setiap orang akan membuat perhitungan. Semula sindang sari dan pamot, kemudian kau. Manguri akhirnya menjadi jengkel, lalu, bagaimanakah yang sebaiknya menurut ayah? Manguri, telah berapa kali kau terseret ke dalam keadaan serupa ini. Telah berapa orang gadis yang terpaksa kau sinkirkan. Tetapi kau tidak pernah menjadi segila sekarang ini. Ayah berkata Manguri, kali ini aku bersikap lain sindang sari bukan sekedar seorang gadis yang pantas dimiliki untuk sesaat, kemudian dilemparkan seperti gadis-gadis lain. Tetapi ia mempunyai kelebihan yang sulit untuk dikatakan. Aku mengingininya untuk menjadikannya seorang teman hidup yang baik. Sekarang kau berkata demikian. Tetapi kau pun akan segera menjadi jemuh kalau kau sudah berhasil. Tidak. Sekarang kau berkata tidak. Kau sangka aku tidak mengerti perangainmu yang buruk itu. Ayah, jangan membantah. Aku tidak percaya bahwa kau akan bersikap sungguh-sungguh. Manguri memandang ayahnya dengan tajamnya. Ia menjadi kecewa sekali bahwa ayahnya tidak mempercayainya, sehingga karena itu maka ia berkata, Ayah, apakah aku dapat memberikan sebuah contoh, bahwa hal itu akan dapat terjadi? Apa contohmu? Manguri menjadi ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian ia berkata, maaf ayah. Contoh itu tidak terlampau jauh. Di sini ayah mempunyai seseorang yang menjadi kawan hidup ayah seterusnya, ibu, meskipun masih ada orang lain lagi di dalam hidup ayah. Diam bentak ayahnya tiba-tiba, kalau kau ulangi lagi hal itu, aku pukul kau. Manguri terdiam. Tetapi ia mengumpat-umpat di dalam hatinya. Manguri berkata ayahnya, sebaiknya kau lupakan saja gadis itu. Di gemulung masih banyak gadis-gadis yang bersedia menjadi kawan hidupmu. Bukan saja di gemulung, di kepandak masih tersedia berapa saja yang kau ingini. Terlampau sulit untuk melupakannya ayah jawab Manguri. Perlahan-lahan. Kalau kau tidak pernah melihatnya lagi, maka kau akan lupa kepadanya. Apalagi kalau kau sudah mendapat kawan lain. Aku kira sindang sari bukanlah gadis yang paling cantik di kepandak. Manguri berpikir sejenak, namun ia kemudian menjawab, Tetapi aku minta ayah tetap berusaha. Aku akan berusaha. Tetapi kau jangan menganggap bahwa tanpa sindang sari kau tidak dapat hidup lagi. Jika demikian kau akan benar-benar tidak akan dapat hidup seterusnya. Hidupmu akan terhenti, meskipun secara badaniah kau masih tetap hidup. Manguri mengguk-anggukan kepalanya. Namun di dalam hatinya ia tidak dapat mengerti, apakah keberatannya kalau gadis itu diambilnya saja dengan paksa, kemudian disembunyikannya di suatu tempat. Setiap kali ia akan dapat mengunjungi gadis itu, dikehendaki atau tidak dikehendakinya. Sementara pamat yang disinkirkannya itu, tidak akan dapat mengganggunya lagi untuk selama-lamanya. Ayah memang tidak mau memikirkan anaknya berkata Manguri di dalam hatinya, ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau ayah sendiri yang menghendaki seorang gadis, apapun dikorbankannya. Dengan demikian, maka meskipun ayahnya tidak sependapat, tetapi ada benih pikiran di kepala Manguri, bahwa sindang sari sebaiknya diambilnya saja dengan paksa. Bahkan bersama pamat, yang harus segera dibunuhnya dan dilenyapkannya. Aku tidak peduli lagi. Tetapi aku harus mendapat gadis itu katanya di dalam hati. Tiba-tiba Manguri teringat kepada ibunya. Apakah ibunya dapat menolongnya dengan caranya? Manguri yang kecewa itu, sehari-harian hanya marah-marah saja. Di bentak-bentaknya lamat yang tidak mengerti ujung dan pangkal kemarahan Manguri. Tetapi seperti biasa, lamat tidak terlampau banyak bicara. Ia melakukan apa saja yang dikehendaki Manguri. Lamat tiba-tiba Manguri itu memanggilnya, Kemari, aku akan berbicara sedikit. Lamat termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak sempat berpikir lebih lama lagi ketika Manguri membentak, cepat. Dengan ragu-ragu lamat mendekatinya. Ditatapnya sejenak wajah Manguri yang gelap. Namun ia pun kemudian duduk di dekatnya. Lamat desis Manguri, kita akan menghadapi kerja yang berat. Apakah kau sanggup? Lamat yang belum mengerti, kerja apa yang harus dilakukan tidak segera menjawab. Dan ia mendengar Manguri berkata pula, Kalau kerja ini gagal, maka kita akan digantung bersama-sama. Apakah yang harus aku kerjakan bertanya Lamat? Meskipun aku masih harus mengatakannya kepada ibu, Tetapi kau sebaiknya mempersiapkan dirimu lebih dahulu. Lamat mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun ia tidak mengerti. Lamat suara Manguri menurun, Pada saatnya kita akan mengambil sindang sari dengan paksa. Lamat terkejut sehingga darahnya terasa menjadi semakin cepat mengalir. Tetapi ia berusaha untuk menyembunyikan kesan itu. Tidak ada jalan lain Manguri meneruskan. Tetapi berkata Lamat, Apakah dengan demikian persoalannya tidak akan menyangkut Ki Demang di Kepanda? Aku tahu jawab Manguri. Kalau persoalannya sekedar menyangkut pamot, Kita tidak akan terlampau banyak mengalami kesulitan. Tetapi kini sindang sari ternyata dikehendaki oleh Ki Demang itu sendiri. Aku sudah tahu, aku sudah tahu. Aku tidak sedungu kau mengerti potong Manguri. Lalu suaranya merendah, Dengarlah seluruh rencanaku. Aku akan menghubungi laki-laki yang sering datang kepada ibu. Aku yakin bahwa ia akan dapat memberi jalan kepadaku untuk mengambil gadis itu. Kemudian kita ambil pula pamot. Dengar baik-baik, Supaya kau tidak salah dengar Manguri berhenti sesaat. Dipandanginya wajah Lamat yang tegang, Pamot itu kita bunuh. Dan kita akan bebas dari segala tuduhan. Ki Demang akan menyangka bahwa sindang sari lari bersama pamot. Darah Lamat menjadi semakin cepat mengetuk pintu jantungnya, Sehingga jantung itu berdentangan di dalam dadanya. Ia tidak menyangka bahwa rencana Manguri akan sampai sedemikian jauh. Dengan demikian ia sudah merancang sebuah pembunuhan dan penculikan. Bagaimana pendapatmu Lamat bertanya Manguri? Lamat menjadi bingung. Apakah yang harus dikatakannya menjawab pertanyaan itu? Hi, apakah kau tidur bentak Manguri? Dalam kebingungan Lamat ganti bertanya, Apakah kau sudah mengatakannya kepada ayahmu? Gila kau! Buat apa aku harus mengatakannya kepada ayah? Tetapi kemudian ia membentak, Akulah yang bertanya. Apakah kau setuju? Lamat menarik nafas dalam. Dan ia mendengar Manguri bertanya lantang, Kau takut Hi. Kau takut? Soalnya bukan aku takut, Jawab Lamat, Tetapi hal itu akan sangat berbahaya. Bukan saja bagi kita, Tetapi bagi seluruh keluarga. Tutup mulutmu potong Manguri, Apakah kau sangka aku tidak dapat berpikir? Aku sudah mengerti kalau hal itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi kita dan keluarga kita. Tetapi kita mempunyai otak. Nah, kau memang tidak pernah mempergunakan otakmu itu. Lamat pun terdiam. Betapa dadanya menggelepar, Tetapi ia tidak mengatakan apapun lagi. Dengan sorot metu yang buram dipandanginya Bayangan matahari yang bermain di dedaunan. Kau belum menjawab pertanyaanku desis Manguri kemudian, Kau setuju atau tidak? Lamat menarik nafas panjang. Apa yang dikatakan Manguri itu sebenarnya sama sekali bukan pertanyaan. Ia harus menjawab seperti apa yang dikehendakinya. Karena itu, maka ia pun menganggukan kepalanya seperti yang seharusnya dilakukan sambil berkata, Aku setuju. Bagus. Kita akan mengatur langkah-langkah selanjutnya. Kita tidak usah tergesa-gesa. Lamat hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya saja kemudian Manguri yang melangkah meninggalkannya tanpa berkata sepatah katapun lagi. Siapa lagi yang akan diundang oleh Manguri ini Lamat berdesis di dalam hatinya, Apakah ia akan memanggil gerombolan-gerombolan perampok yang lain dari gerombolan surah sapi, Atau akulah yang kali ini harus melakukan. Namun rencana itu benar-benar telah menggelisahkan Lamat. Kalau ia harus melakukannya dengan tangannya, Maka ia pasti akan merasa tersiksa seumur hidupnya. Atau, Lamat menjadi ragu-ragu. Ia merasa berhutang budi kepada keluarga Manguri. Bukan sekedar budi, Tetapi ia merasa bahwa keluarga ini pula lah yang telah menyambung nyawanya. Kalau ia tidak ditolong oleh ayah Manguri saat itu, Barangkali umurnya sudah lama terpotong. Perlahan-lahan Lamat berdiri. Kemudian dengan kepala tunduk ia melangkah ke kebun belakang. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Namun ia tidak menemukan pemecahan yang dapat memberinya ke tenteraman. Mudah-mudahan Manguri membatalkan rencananya, Atau ada rencana lain yang lebih baik dari rencana pembunuhan ini desis Lamat. Untuk melupakan kerisauan hatinya, Maka segera diambil sebuah kapak yang besar. Di kebon belakang masih tergolek sepotong kayu yang harus dipecahkan menjadi kayu bakar. Lamat mengerutkan keningnya ketika ia melihat seorang pekatik duduk terkantuk-kantuk di bawah pohon jeruk sambil memeluk keranjangnya. Tetapi ia melangkah terus sambil menjinjing kapaknya. Dalam pada itu, setiap orang di gemulung telah mempercakapkan lamaran ki demang. Kadang-kadang mereka merasa iri, Bahwa janda itu telah mendapat nasib yang baik, Karena anaknya akan diperistri oleh seorang demang yang kaya. Tetapi kadang-kadang mereka menaruh juga belas kasihan. Agaknya sindang sari benar mencintai pamut dan sebaliknya. Meskipun hampir pasti sindang sari akan menjadi istri demang di Kepandak, Tetapi gadis itu tidak akan merasa berbahagia karenanya. Perhatian seluruh rakyat gemulung benar-benar telah dicengkam oleh persoalan kedua anak-anak muda itu. Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti, Bahwa dengan diam-diam menguri pun telah menyusun rencananya. Yang langsung dapat dilihat oleh orang-orang gemulung adalah wajah pamut yang suram, Dan sindang sari yang sering mereka lihat membersihkan halaman rumahnya, Selalu dibasahi oleh air matanya. Namun di luar pengetahuan siapapun, Pamut selalu berusaha untuk dapat menemui sindang sari. Diam-diam ia selalu berkunjung ke rumah gadis itu. Kalau malam menjadi semakin dalam, Maka sampailah saatnya keduanya melepaskan perasaan masing-masing. Apabila ibu, kakek dan neneknya sudah tidur, Sindang sari sering merayap keluar rumah. Ia tahu benar bahwa pamut menunggunya di belakang pakiwan di sebelah sumur. Tetapi bahwa mereka menyangkat tidak ada seorang pun yang mengetahuinya adalah salah sekali. Beberapa orang ternyata mengikutinya dengan diam-diam. Yang paling dekat dengan mereka adalah kakek sindang sari sendiri. Kadang-kadang ia mendengar grip pintu terbuka di malam hari. Namun orang tua itu sama sekali tidak sampai hati untuk menghalanginya. Meskipun demikian ia tidak dapat melepaskannya kedua anak-anak muda itu tanpa pengawasan, Sehingga karena itu, maka lewat pintu yang lain, Ia pun menyusul mereka dan mengawasinya dari kejauhan apabila kedua anak-anak itu terperosok ke dalam jurang yang paling gawat dalam kehidupan anak-anak muda. Tetapi bukan saja orang tua itulah yang selalu mengawasi apa yang terjadi. Seorang petugas yang sengaja dikirim oleh Kiedemang pun selalu mengawasinya. Meskipun tidak setiap malam ia berada di dekat rumah pamot dan sindang sari, Namun pada suatu ketika ia berhasil melihat pertemuan kedua anak-anak muda itu. Orang itu menjadi berdebar-debar karenanya. Ia ditugaskan oleh Kiedemang untuk mengawasi gadis yang akan menjadi istrinya. Tetapi sebagai manusia ia mengerti bahwa ikatan yang menghubungkan hati kedua anak-anak muda itu agaknya memang sulit diuraikan. Ia tidak berbuat apa-apa, dan sama sekali tidak melaporkannya ketika ia baru melihat sekali dari pertemuan itu. Tetapi kemudian ia melihat kedua, ketiga dan keempat kalinya. Orang itu justru menjadi bingung. Ia tidak mengerti apa yang sebaiknya dilakukan. Tetapi kalau ia berdiam diri saja apabila, kemudian timbul akibat yang tidak dikehendaki, maka ia akan menjadi tempat yang harus menampung kemarahan Kiedemang di Kepandak. Semula orang itu mengharap bahwa hubungan itu semakin lama akan menjadi semakin jarang. Tetapi harapannya itu sama sekali tidak terpenuhi. Pamot masih saja selalu datang dengan diam-diam ke rumah Sindang Sari dalam waktu-waktu tertentu. Orang itu mengeluh, kenapa aku mendapat tugas yang gila ini? Mengintip orang yang saling berkasihan. Namun akhirnya orang itu tidak dapat memilih care lain daripada menyampaikan apa yang dilihatnya itu kepada Kiedemang, agar ia tidak harus bertanggung jawab apabila kedua anak-anak muda itu salah langkah. Hi, kau melihatnya wajah Kiedemang menjadi merah. Ya Kiedemang. Beberapa kali kau melihat pertemuan itu? Orang itu menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi ia kemudian menjawab, satu kali Kiedemang. Hanya satu kali? Sekali lagi orang itu ragu-ragu. Ia tidak sampai hati untuk mengatakan apa yang dilihatnya. Kalau ia mengatakan tiga atau empat kali, maka darah Kiedemang pasti akan segera mendidih. Ya, sekali. Itu pun samar-samar. Tetapi aku memang menyangka bahwa mereka telah mengadakan pertemuan, meskipun barangkali sindang sari di dalam dinding rumahnya dan pamut berada di luar. Kiedemang dikepandak menggeretakan giginya. Masih juga anak itu berani menghubungi sindang sari. Padahal sudah jelas bagi setiap orang, bahwa sindang sari akan menjadi istrinya. Tiba-tiba saja Kiedemang itu mengeram, pertemuan berikutnya harus dicegah. Kalau mereka leluasa berbuat demikian, maka mereka pasti akan mengulanginya. Orang yang mendapat tugas mengawasi pamut itu menundukan kepalanya. Ia terkejut ketika Kiedemang kemudian berkata, besok bawa kerpas serta. Maksud Kiedemang orang itu menjadi berdebar-debar. Kerpa harus membuat pamut jerah. Tetapi ingat, pamut tidak boleh mengenal bahwa orang yang menghalangi pertemuan itu adalah kerpa. Kalau ia mengetahui bahwa orang itu kerpa, ia akan langsung mengetahui bahwa akulah yang menyuruhnya. Apakah keberatannya kalau pamut mengetahui bahwa memang Kiedemang yang mencegah pertemuan itu? Bukankah hal itu sudah sewajarnya? Sebaiknya sementara ini tidak. Orang itu mengangguk-angguk kepalanya. Perlahan-lahan ia bertanya, tetapi bukankah kerpa hanya mencegah pertemuan itu? Tidak lebih daripada itu. Ya, orang itu menganggukkan kepalanya. Katanya, baiklah besok aku akan pergi ke gemulung bersama kerpa. Demikianlah pada malam berikutnya, dua orang petugas yang dikirim oleh Kiedemang, dengan diam-diam mengawasi jalan yang lewat di samping rumah sindang sari. Ketika malam mulai menjadi kelam, keduanya bersembunyi di balik segerumbul perdu. Disitulah petugas Kiedemang itu setiap kali bersembunyi. Mungkin hari ini anak itu tidak datang kemari desisnya. Kerpa mengerutkan keningnya. Katanya, aku mengharap ia datang. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Orang itu tertawa tertahan-tahan. Tetapi suara tertawanya telah mendirikan bulu Roma. Kawannya menjadi heran mendengar suara tertawa kerpa. Dipandanginya saja wajahnya yang disaput oleh keremangan malam. Namun wajah itu seakan-akan menjadi sangat menakutkan. Kadang-kadang kita harus mengajari anak-anak untuk sedikit sopan geram kerpa. Kemudian, pamut adalah gambaran anak-anak yang tidak mengenal adat. Maksudmu bertanya kawan kerpa. Kerpa tidak segera menjawab, tetapi suara tertawanya terdengar lagi. Ingat kerpa berkata kawannya, kau hanya bertugas mencegah pertemuan itu tidak lebih. Tentu, tentu. Tetapi aku tidak ingin setiap malam mendekam di tempat yang banyak sekali nyamuknya itu. Lalu, aku akan membuatnya jera. Ya, memang. Tetapi tidak berlebih-lebihan. Aku juga tidak akan berbuat terlampau banyak dan berlebihan lebih. Aku hanya akan membuat jera. Hanya itu. Caramu. Tergantung pada keadaan. Aku tahu bahwa pamut adalah salah seorang anggota pengawal khusus yang terlatih baik. Kalau langkahku agak terdorong sedikit, jangan menyalahkan aku. Karena kalau aku terlampau baik hati, maka akulah yang akan dibuatnya jera. Kawannya mengerutkan keningnya. Ia mengenal kerpa dengan baik. Ia orang yang bodoh, tetapi terlampau setia kepada Ki Demang, sehingga kadang-kadang ia melakukan suatu tindakan yang agak berlebih-lebihan. Maksudnya agar ia mendapat pujian dan hadiah karena tindakannya itu, tanpa menghiraukan akibat yang dapat timbul karenanya. Sejenak kemudian mereka terdiam. Tetapi debar jantung kawan kerpa itu menjadi semakin cepat. Ia sudah mulai membayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin kerpa akan membuat pamut menjadi cacat seumur hidupnya atau bahkan kalau ia kehilangan kendali, maka ia akan berbuat sesuatu di luar dugaan. Gila desis kerpa kemudian, kenapa anak itu belum juga datang? Aku tidak yakin bahwa ia akan datang. Tetapi bukankah kau pula yang melaporkannya kepada Ki Demang bahwa anak itu pernah menemui sindang sari? Ya, itu memang perbuatan yang paling gila kerpa menggeram, itu sudah suatu perbuatan yang sebenarnya tidak dapat dimanfaatkan seandainya Ki Demang bukan orang yang sangat sabar. Meskipun belum terjadi perkawinan itu, tetapi sindang sari sudah menjadi Ha Ki Demang. Tidak seorang pun lagi boleh mengganggunya. Kawannya tidak menyaut. Kalau pamut itu mengganggu istriku, maka isi perutnya pasti akan kutumpahkan. Tetapi sekarang, bahkan bakal istri Ki Demang. Tetapi Ki Demang tidak memerintahkan kepadamu lebih dari mencegah pertemuan itu. Kalau kau melakukan yang lain, maka kau pasti akan mendapat hukuman. Kerpa mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Namun demikian ia masih meragukan keterangan kawannya itu. Apakah benar Ki Demang tidak marah sekali dan maksud kata-katanya itu tidak lebih jauh dari mencegah saja hari ini? Maka selagi mereka hanyut dalam angan-angan masing-masing, dikejauhan sesosok tubuh berjalan mengendap-endap di pinggir jalan padukuhan. Langkahnya semakin lama menjadi semakin cepat. Kadang-kadang ia berhenti sejenak, kemudian meneruskan langkahnya melekat dinding batu di pinggir jalan. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dua pasang metu di balik gerumbul sedang memandanginya dengan tajamnya. Melihat kedatangannya kerpa tersenyum. Sambil menggamit kawannya ia berdesis, akhirnya ia datang. Agaknya kau telah memberikan keterangan yang benar, bahwa pamut memang pernah menghubungi sindang sari. Kau tidak sekedar mengada-ada untuk mendapat pujian dari Ki Demang bahwa kau memang melakukan tugasmu dengan baik. Pertemuan antara keduanya itu bukan sekedar desas-desus yang merambat dari mulut yang satu ke mulut yang lain. Kawannya tidak menjawab. Tetapi ia menjadi berdebar-debar karenanya, kau duduk saja di sini. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Jangan gila. Kau hanya mencegah pertemuan ini. Dan membuatnya Ki Demang marah kepadamu. Kerpa tidak menjawab. Tetapi ia tertawa tertahan-tahan. Sementara itu langkah pamut semakin lama menjadi semakin dekat. Tanpa berperasangka apapun ia masih tetap berjalan menepi. Sama sekali tidak disangkanya, bahwa di dekat halaman yang kosong, di balik sebuah gerumbul, seseorang telah menunggunya dengan menahan nafas. Pamut menjadi sangat terkejut, dan bahkan darahnya serasa berhenti ketika tiba-tiba saja sepasang tangan yang kuat menerkamnya dan menyeratnya masuk ke dalam gerumbul. Tetapi pamut adalah seorang anak muda yang cukup terlatih, sehingga ia tidak langsung menyerah pada keadaan itu. Dengan tangkasnya ia justru berguling melanda orang yang menerkamnya, kemudian menggeliat untuk melepaskan pegangan sepasang tangan yang menerkamnya itu. Pamut adalah seorang pengawal khusus yang memang pernah mendapat latihan keprajuritan. Bahkan lebih dari itu. Ia pun memiliki bekal ilmu yang melengkapi latihan-latihan keprajuritannya itu. Dengan demikian, maka geraknya yang cepat dan tangkas itu sama sekali tidak diduga oleh kerpa, sehingga tangkapan tangannya pun terlepas karenanya. Hentakan tenaga pamut telah menghempaskan keduanya. Sejenak mereka terguling-guling. Dan hampir bersamaan mereka berloncatan berdiri. Kini mereka tegak berhadapan. Sejenak pamut mencoba mengenal orang yang menutupi wajahnya dengan ikat kepalanya itu. Tetapi ia tidak segera dapat mengetahui dengan siapa ia berhadapan. Siapa kau pamut mengeram? Kerpa mengerutkan keningnya. Dengan suara yang dibuat-buat agar pamut tidak dapat mengenalnya, ia menjawab, Hi, kau ingin tahu siapa aku? Ya, bukalah tutup wajah itu. Tidak mau. Sebaiknya kau tidak usah melawan. Aku hanya akan membuatmu lumpuh tanpa membunuhmu. Kawan kerpa yang bersembunyi di balik gerumbul itu pun menjadi berdebar-debar. Agaknya kerpa benar-benar ingin membuat pamut cacat, agar ia menjadi benar-benar jera. Tetapi sudah tentu, bukan itu maksud ki demang. Dalam pada itu ia mendengar pamut menggeram, Apa maksudmu mengganggu aku? Aku tidak sekedar mengganggumu. Aku memang berusaha mencegahmu datang kepada gadis itu. Bukan hanya malam ini, tetapi untuk malam-malam selanjutnya. Karena itu, kau harus tidak dapat berjalan lagi. Apa kepentinganmu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa kau mencampuri urusanku? Hi, bukan tidak ada. Tetapi tidak langsung jawab kerpa, kau tahu hi, bahwa gadis itu adalah bakal istri ki demang. Kalau kau masih berhubungan dengan dia, maka kau sudah melanggar pagar ayu. Kau tahu bahwa padukuhan gemulung dan kademangan kepandak dan kau pernah juga mendengar, bahwa hampir seratus tahun yang lalu, kademangan kepandak pernah ditimpa oleh bencana wabah yang luar biasa. Separuh dari penduduk kepandak meninggal. Kakekku, yang sekarang berumur seratus lebih tujuh tahun, masih ingat akan peristiwa itu. Kau ingin tahu sebabnya? Ya, karena ada orang yang melanggar pagar ayu. Seorang laki-laki iblis yang menghubungi istri ki demang pada waktu itu. Kakek ki demang yang sekarang. Nah, apakah kau akan mengulanginya dan membuat kepandak diterkam oleh wabah yang mahadasyat itu lagi? Omong kosong bantah pamot, namun kemudian ia menyambung, Maksudku, aku sama sekali tidak melanggar pagar ayu. Akulah yang lebih dahulu melamarnya. Tetapi ki demang telah merampasnya. Apalagi kalau anak itu diberi hak untuk memilih. Ia tidak akan memilih ki demang yang sudah lima kali kawin. Persetan. Tetapi yang sekarang diakui, gadis itu adalah bakal istri ki demang. Seandainya demikian, dan seandainya aku disebut melanggar pagar ayu, itu pun tidak akan membuat bencana apapun. Apakah kau berpura-pura tidak tahu bahwa ada saja pelanggaran-pelanggaran yang serupa, bahkan yang sudah lebih jauh dari sekedar sebuah pertemuan? Diam kau bentak kerpa, kau ingin membenarkan sikapmu dengan menyebut kesalahan-kesalahan yang serupa. Aku tidak peduli. Tetapi pertemuan yang demikian tidak boleh terjadi. Kau sangka aku tidak tahu bahwa malam ini bukanlah malam yang pertama kau datang kepadanya. Wajah pamut menjadi merah. Kini ia telah benar-benar menjadi marah. Katanya, memang. Malam ini bukan yang pertama aku datang kepadanya. Aku sudah datang kepadanya lebih dari seratus kali sejak aku mengenalnya. Gadis itu pun datang ke rumahku sebanyak bilangan itu pula. Sampai saatnya Ki Demang dikepandak berusaha memutuskan hubungan kami. Pamut berhenti sejenak. Namun perasaan di dadanya menghentak-hentak sehingga ia tidak sadar lagi dengan siapa ia berbicara. Endapan-endapan yang serasa menyumbat dadanya kemudian tertumpah saja tanpa dapat dikekangnya. Katanya, tetapi itu perbuatan yang bodoh sekali. Memang mungkin Ki Demang dengan kekerasan apapun dapat menghalangi hubunganku dengan sindang sari. Tetapi itu hanya sekedar hubungan badaniah. Tetapi tidak seorang manusia pun yang dapat memadamkan api yang telah menyala di dalam dada kami masing-masing. Dan itulah yang dinamakan cinta. Kerpa mengerutkan keningnya sesaat. Namun kemudian ia tertawa. Katanya, aku tidak tahu apakah hubunganmu dengan Ki Demang di dalam soal cinta. Tetapi aku hanya mencegah wabah itu berjangkit lagi di Kepandat. Itu saja. Kenapa kau tidak datang kepada Ki Demang dan mencegah Ki Demang merampas gadis itu? Jangan pura-pura tidak tahu bahwa di sini sekarang sudah timbul wabah. Wabah yang jauh lebih dasyat dari penyakit apapun. Wabah apa? Wabah kekuasaan, di mana orang-orang yang berkuasa dapat berbuat apa saja seperti yang dilakukan oleh Ki Demang sekarang atas sindang sari. Persetan. Sudah aku katakan. Aku tidak berurusan dengan Ki Demang. Tetapi adalah kewajibanku untuk mencegahmu sekarang. Ketika pamut akan menjawab maka kerpapun mendahuluinya, jangan banyak bicara. Kau harus jera. Tidak hanya sekedar mulutmu saja yang mengatakannya, tetapi lain kali diam-diam kau langgarnya. Dengar kau orang yang tidak berani menengadahkan wajahnya geram pamut, cacing pun akan menggeliat kalau terpijak. Apalagi aku. Tutup mulut, atau aku yang akan menutupnya. Pamut tidak sempat menjawab lagi. Agaknya kerpapun memang sudah kehabisan kesabaran. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menyerang. Tetapi pamut yang sudah sampai ke puncak kemarahannya itu pun telah bersiaga pula. Dengan demikian maka dengan tangkasnya ia menghindarinya dan bahkan ia pun segera membalas serangan itu dengan sebuah serangan mendatar setinggi lambung. Kerpapun menjadi berdebar-debar. Ternyata anak ini memiliki kemampuan yang cukup baik. Apalagi setelah perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru. Terasalah oleh kerpapun bahwa pamut bukan sekedar seorang pengawal yang mendapat latihan ke prajuritan sekali sepekan atau dua kali di halaman kademangan oleh prajurit-prajurit Mataram yang dikirim untuk itu. Karena itu, maka kerpapun menjadi semakin berhati-hati. Ia sadar bahwa ia tidak boleh lengah. Ikat kepalanya tidak boleh terlepas, dan apalagi ia dapat dikalahkan dalam perkelahian itu. Dengan demikian maka perkelahian itu pun menjadi semakin cepat. Pamut telah dibakar oleh darah mudanya, sehingga ia sama sekali tidak peduli lagi dengan siapa ia berkelahi. Sedang kerpapun merasa bahwa dirinya mendapat kepercayaan dari Kidemang untuk melakukan tugas itu. Namun perkelahian yang sengit itu agaknya telah membuat kerpapun menjadi semakin marah. Lambat laun ia tidak dapat membatasi diri lagi, bahwa ia ditugaskan sekedar mencegah pertemuan antara pamut dengan gadis yang bakal menjadi istri Kidemang itu. Namun serangan-serangannya yang gagal beberapa kali, dan bahkan sentuhan-sentuhan serangan pamut pada tubuhnya, telah menyeret kerpapun itu ke dalam suatu perkelahian yang sesungguhnya, seperti juga pamut berkelahi bersungguh-sungguh. Kawan kerpapun yang bersembunyi di balik gerumbul menyaksikan dengan hati yang bergelora. Meskipun ia tidak mempunyai kemampuan sebesar kerpapun, namun ia dapat melihat bahwa perkelahian itu telah memanjat menjadi perkelahian yang mendebarkan jantung. Seperti kerpapun, ia memang tidak menyangka bahwa pamut memiliki ilmu yang setingkat lebih tinggi dari para pengawal khusus. Apalagi dibandingkan dengan para pengawal yang lain. Namun orang itu pun mengerti bahwa kerpapun bukan orang kebanyakan. Karena itulah, maka dadanya menjadi semakin susat. Semakin gigi pamut melawan, orang itu akan menjadi semakin marah, sehingga pada saatnya, ia akan berbuat hal-hal yang semakin buruk akibatnya bagi pamut. Tetapi ia tidak akan dapat mencegahnya lagi. Ia tidak dapat muncul di sekitar arna. Dengan demikian pamut akan mengenalnya dan pasti akan segera mengenal bahwa lawannya berkelahi itu adalah kerpa. Demikianlah perkelahian di halaman kosong itu menjadi semakin seru. Masing-masing telah berusaha untuk memeras tenaganya. Pamut memang memiliki kelincahan dan kekuatan yang cukup. Namun kerpa adalah orang yang berpengalaman. Itulah sebabnya maka setelah mereka berkelahi beberapa saat, tampaklah bahwa pamut menjadi semakin lama semakin terdesak. Tetapi hati pamut memang sekeras batu karang, ia tidak segera menyerah kepada keadaan. Ia sadar bahwa menyerah pun akibatnya pasti sangat menyakitkan hatinya. Karena itu, maka ia berkelahi terus sekuat-kuat tenaganya. Lambat laun namun pasti, kerpa berhasil menguasai lawannya. Sekali-sekali pamut terpelanting oleh pukulan atau hempasan kaki lawannya. Namun setiap kali ia bangkit kembali dan melawan seperti orang kesurupan, meskipun karena kelelahan dan kemarahan yang menggoncang jantungnya, geraknya menjadi semakin tidak terarah. Serangan-serangannya tidak lagi mengenai sasarannya, dan bahkan kadang-kadang ia terdorong oleh tenaganya sendiri, sehingga sentuhan yang lambat telah membuatnya jatuh terpelungkup. Kerpa yang memiliki pengalaman dan ilmu lebih tinggi daripadanya, akhirnya yakin, bahwa pamut tidak akan dapat melawannya lagi. Karena itu, maka kerpa akan segera mengakhiri perkelahian itu. Ia tidak dapat lagi menahan kemarahan yang menghentak di dadanya karena sikap pamut. Apalagi beberapa bagian badannya sendiri terasa juga bekas-bekas sentuhan serangan anak muda yang kehilangan pengendalian diri itu. Pada saat-saat terakhir itulah kerpa kemudian justru memperbesar tenaga-tenaga serangannya, sehingga pamut menjadi jatuh bangun. Sekali ia terpental, kemudian di saat yang lain ia jatuh terjerembap. Badannya menjadi merah biru, sedang darahnya menitik dari luka-luka hampir di seluruh tubuhnya. Luka oleh serangan kerpa, tetapi juga luka karena batu-batu padas di bawah kakinya. Apabila ia terpelanting jatuh menimpa ujung batu yang runcing, ujung-ujung kayu dan bahkan muriduri kemarung sepanjang kelingking, yang tumbuh berhamburan di kebon kosong itu. Betapa besar nafsunya untuk melawan, namun tenaga pamut pun memang terbatas. Ia mampu melawan salah seorang dari anggauta gerombolan surah sapi, tetapi kali ini ia mau tidak mau harus melihat kenyataan bahwa ia sudah terkalahkan. Ketika sebuah pukulan mengenai dagunya, maka kepalanya pun terangkat tinggi-tinggi. Tetapi ia tidak sempat jatuh terlentang ketika tangan-tangan yang kuat menahan bajunya. Namun terasa kemudian seolah-olah seluruh perutnya terpelanting keluar ketika tangan-tangan yang kuat memukul perutnya bertubi-tubi. Tiba-tiba kepala pamut menjadi pening. Pandangan matanya menjadi semakin kabur. Ketika pukulan-pukulan itu berhenti, maka ia tidak lagi dapat berdiri tegak di atas kedua kakinya. Sejenak ia terhuyung-huyung. Namun kemudian ia pun jatuh tertelentang. Pamut masih sempat melihat bintang yang bertaburan di langit yang seakan-akan berputaran mengelilingi kepalanya. Semakin lama semakin cepat, namun semakin kabur. Meskipun demikian pamut tidak menjadi pingsan. Meskipun ia tidak berhasil untuk mengatasi pening dan mual, sehingga ia tidak lagi sempat bangun, namun ia masih melihat bayang-bayang lawannya yang kabur ke hitam-hitaman. Pamut masih mendengar orang itu tertawa, kemudian melangkah semakin dekat. Kini orang itu berdiri bertolak pinggang selangkah di sampingnya. Tangannya seolah-olah berguncang-guncang oleh gelak yang tertahan-tahan. Nah, apakah kau masih akan melawan terdengar ia berdesis? Pamut tidak menyaut. Nafasnya serasa sudah benar-benar hampir terputus. Kau sudah membuat hatiku menjadi panas, berkata kerpa di sela-sela suara tertawanya yang menyakitkan hati. Tetapi suara tertawa itu pun merupakan lontaran dari sakit hatinya pula. Katanya selanjutnya, kalau kau tidak melawan, dan tidak menyombongkan dirimu, maka aku kira aku tidak akan berbuat apa-apa. Kalau kau sudah berjanji bahwa kau tidak akan datang lagi menemui gadis itu, maka persoalanku sudah selesai. Tetapi sekarang kau telah membuat darahku menjadi panas. Nafasku hampir putus pula karenanya, dan tubuhku menjadi sakit-sakit. Kau harus menebusnya dengan penyesalan. Pamut sama sekali tidak menjawab. Kekuatannya seakan-akan telah lenyap, bahkan untuk menggerakan ujung jarinya saja, terasa terlampau sulit. Karena itu, apapun yang akan dilakukan oleh orang yang melindungi wajahnya dengan ikat kepalanya itu, ia tidak akan dapat mencegahnya. Dengar anak muda desis kerpa dari balik ikat kepalanya, aku dapat membunuhmu. Pamut masih tetap berdiam diri. Tetapi aku akan memberimu kesempatan memilih. Mati atau cacat untuk seumur hidupmu. Terasa darah pamut berdesir. Bahkan kawan kerpa yang bersembunyi di balik rimbunya dedaunan pun menjadi berdebar-debar. Kerpa memang bukan seseorang yang dapat diajak bergurau dengan care apapun. Tetapi ia tidak dapat meloncat untuk menjegahnya. Katakan, manakah yang kau pilih? Pertanyaan itu serasa telah membakar isi dada pamut. Namun ia masih tetap berdiam diri. Jawablah bentak kerpa. Ketika pamut tidak juga menjawab, maka dengan kakinya ia mengguncang tubuh anak muda itu, Ayo jawab. Kalau kau ingin mati aku tinggal menginjak lehermu saja. Tetapi kalau kau masih ingin hidup, katakan, apa yang harus aku lakukan? Tetapi mulut pamut serasa sudah terkunci. Ia tidak ingin menjawab sepatah katapun. Ia tidak peduli lagi, apa yang akan terjadi atas dirinya yang sama sekali tidak. Tetapi ketika orang yang menutupi wajahnya dengan ikat kepalanya itu sekali lagi mengguncang tubuhnya dengan kakinya, tiba-tiba ia terdorong surut sambil mengaduh pendek. Terasa sesuatu telah mengenai dadanya. Begitu kerasnya, sehingga seolah-olah tulang-tulang rusuknya menjadi retak. Setan alas kerpa mengumpat, siapa yang menyerang aku dari persembunyiannya? Pengecut. Ayo keluar. Tetapi tidak ada jawaban. Serangan itu datang dari arah yang lain dari tempat persembunyian kawannya, sehingga ia tidak dapat menuduhnya. Dan sebenarnya lah kawannya itu sama sekali tidak mengerti, apa yang telah terjadi. Dengan heran ia melihat kerpa terhuyung-huyung sambil memegangi dadanya. Siapa ini? Kalau kau memang laki-laki, ayo kita berhadapan. Tetapi tidak seorang pun yang menampakkan dirinya. Tetapi ketika kerpa akan membuka mulutnya lagi, terasa sebuah batu kerikil mengenai lehernya. Leher kerpa serasa tercekik karenanya. Sejenak ia terbatuk-batuk sambil memegangi lehernya. Lemparan itu pasti bukan lemparan orang kebanyakan. Selain orang yang melemparnya itu seorang pembedik yang baik, ia pasti mempunyai kekuatan yang cukup. Karena itu kerpa harus berhati-hati. Ia menghadapi seseorang yang kuat, tetap licik. Menyerang dari persembunyian. Dengan hati-hati kerpa kemudian maju selangkah. Untuk sementara ia membiarkan pamot terbaring di tanah. Menurut penilaian kerpa pamot sama sekali sudah tidak berbahaya lagi baginya. Jangan menyerang sambil bersembunyi. Marilah kita berhadapan sebagai laki-laki geram kerpa. Namun dadanya berdesir ketika ia mendengar jawaban yang lambat tersendat-sendat, kau juga bersembunyi di balik ikat kepala itu. Coba, bukalah ikat kepalamu. Aku akan keluar dari persembunyianku. Persetan jawab kerpa dengan suara bergetar, di mana kau? Akulah yang akan datang kepadamu kalau kau tidak mau keluar. Aku bersembunyi terdengar suara itu. Namun suara orang itu telah menuntun kerpa untuk menemukan tempat persembunyiannya. Ketika kerpa sudah yakin, di mana orang itu bersembunyi, maka segera ia pun meloncat melingkari sebuah gerumbul. Ia tidak mau kehilangan lawannya yang licik itu. Dadanya berdesir ketika ia melihat sesosok tubuh yang berjongkok di balik gerumbul itu. Sudah tentu tidak ada orang lain lagi yang telah menyerangnya selain orang itu. Karena itu, ia tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan serta-merta ia telah menyerangnya. Tetapi ternyata kemampuan orang yang bersembunyi itu jauh melampaui dugaannya. Demikian ia menyerang dengan lontaran kakinya, tiba-tiba terasa kakinya tertangkap. Ia tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali, ketika tubuhnya serasa terbang berputaran. Agaknya lawannya dengan mudahnya telah memutar tubuhnya di udara. Kerpa masih berusaha menggeliat sambil menyerang dengan kakinya yang lain. Namun tiba-tiba saja kakinya yang tertangkap itu pun dilepaskan sehingga ia terlempar beberapa langkah. Dengan kemampuan yang ada padanya, kerpa masih berusaha menempatkan diri ketika ia terbanting jatuh. Dilipatnya tubuhnya, dan dilekatkannya tangannya di dadanya. Kerpa berusaha menjatuhkan dirinya pada pundaknya, agar ia tidak mendapatkan cedera di bagian dalam. Namun begitu kerasnya ia terbanting, sehingga matanya menjadi berkunang-kunang. Nafas kerpas rasa terputus di leharnya. Sejenak ia sama sekali tidak dapat bergerak. Isi dadanya seakan-akan telah menyumbat leharnya. Sehingga karena itu, ia tergolek seperti pamat yang lemas itu pula. Kawannya yang bersembunyi di balik gerumbul hanya melihat kerpa terlempar. Namun demikian hatinya menjadi kecut. Ia tidak memiliki kemampuan seperti kerpa. Karena itu, maka seandainya ia harus berkelahi melawan-lawan kerpa yang tidak dapat dilihatnya dengan jelas itu, pasti ia tidak akan dapat bertahan. Dengan demikian, maka sejenak ia kebingungan. Ia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Selagi ia menimbang-nimbang, sebutir batu telah jatuh tepat di hadapannya, sehingga ia tersentak setapak surut. Dadanya yang berdebar-debar menjadi semakin berdentangan. Ternyata lawan kerpa yang mampu memutarnya di udara kemudian melemparkannya itu telah melihat di mana ia bersembunyi. Apalagi ketika ia mendengar suara berat beberapa langkah saja di hadapannya, apakah kau juga akan melawan? Seolah-olah tanpa sesadarnya ia menjawab, tidak. Aku tidak akan melawan. Kalau begitu, pergilah. Orang itu tidak segera menjawab. Tetapi ia menjadi ragu-ragu. Bawa kawanmu itu pergi. Cepat, sebelum aku merubah pendirian. Orang itu ragu-ragu sejenak. Dan ia mendengar suara itu lagi, cepat. Tidak ada pilihan lain lagi baginya. Dengan hati yang berdebar-debar ia berdiri dan melangkah setapak demi setapak. Cepat. Ia mempercepat langkahnya mendekati kerpa yang masih terbaring di tempatnya sambil menyeringai. Bawa dia pergi. Orang itu pun segera menolong kerpa. Dibantunya kerpa itu berdiri. Kemudian dipapahnya berjalan melintasi halaman yang kosong itu menyusup gerumbul-gerumbul liar. Meskipun sambil mengeluh, namun kerpa telah memaksa dirinya untuk meninggalkan tempat terkutuk itu. Halaman kosong itu pun kemudian menjadi sepi. Yang terdengar hanyalah desah nafas pamat yang kesakitan. Dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit. Sambil mengerang ia pun kemudian berhasil duduk bertelakan kedua tangannya. Pamat berpaling ketika ia mendengar suara gemerisik dibalik gerumbul di belakangnya. Hatinya menjadi berdebar-debar. Ia melihat lawannya yang memakai tutup ikat kepala di wajahnya itu telah dilontarkan oleh seseorang yang juga tidak dikenalnya. Apakah ia memang berusaha membantu aku atau sekedar ingin mendapat kepuasan, mencekik aku dengan tangannya berkata pamat di dalam hatinya. Namun ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat seseorang yang bertubuh tinggi kekar menghampirinya. Lamat desis pamat, kenapa kau berada di sini? Lamat tidak segera menjawab. Dihampirinya pamat yang masih kesakitan. Setelah ia berjongkok di sampingnya, ia pun berkata, kau tidak apa-apa. Beginilah, seperti yang kau lihat. Lamat mengerutkan keningnya. Katanya, maksudku, tidak ada luka-luka yang parah di tubuhmu atau di dalam. Mungkin tulang-tulangmu atau bagian-bagian yang lain? Pamat menggeleng, aku kira tidak jawabnya. Apakah kau dapat berjalan pulang? Pamat menarik nafas. Katanya, sebaiknya aku beristirahat dahulu. Nafasku serasa akan putus, dan seluruh tubuhku menjadi sakit. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia pun bertanya, apakah kau mengetahui siapakah lawanmu itu? Pamat menggeleng, tidak. Aku tidak mengetahuinya. Kenapa kau tidak membuka tutup kepalanya ketika ia menjadi hampir pingsan? Aku tidak berani menampakkan diriku. Kenapa? Justru karena aku tidak mengenalnya. Aku tidak tahu siapa dan apakah maksudnya yang sebenarnya. Tetapi aku kira ia akan segera dapat mengenal aku. Aku tidak dapat menyembunyikan diriku meskipun aku memakai tutup wajah seperti orang itu. Setiap orang di gemulung dan bahkan di seluruh kademangan kepanda akan segera mengenal bentuk tubuhku. Pamat mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kalau saja kau membuatnya benar-benar pingsan. Aku tidak berani melakukannya. Kalau aku agak terdorong sedikit dan tanpa aku kehendaki aku telah membunuhnya, maka aku akan menyesal. Sekali lagi Pamat mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia bertanya kembali, kenapa kau ada di sini? Lama terdiam sejenak. Tatapan matanya terlontar ke kejauhan menembus sitamnya malam. Kenapa? Aku ditugaskan oleh Manguri. Apa tugasmu? Mengawasi kau. Manguri masih menyangka bahwa kau selalu datang mengunjungi sindang sari. Pamat mengerutkan dahinya. Ternyata dugaannya itu benar. Kau masih selalu datang kepadanya. Bahkan hampir setiap malam. Pamat mengangguk. Dan ternyata itu sangat berbahaya bagaimu. Seandainya ada orang yang melihatnya, dan orang itu tidak menyukaimu, maka kau akan dapat dilaporkan kepada Ki Demang. Lamat berhenti sejenak. Lalu, bahkan mungkin orang-orang yang berkerudung di wajahnya itu juga suruhan Ki Demang. Pamat masih mengangguk-angguk. Dan tiba-tiba suaranya tersentak. Kau benar lamat. Orang yang satu, yang bersembunyi tadi adalah orang yang pernah aku kenal. Aku pun pernah melihatnya. Orang dari sapit. Tetapi siapakah yang menyuruhnya? Itu yang aku tidak tahu. Kenapa ya tidak kau paksa untuk berbicara? Aku tidak mau mereka mengenalku. Pamat mengangguk-angguk pula. Ternyata banyak sekali orang yang merasa berkepentingan atasmu. Manguri, orang-orang itu, dan kakek Sindang Sari sendiri. Jangankah sangka bahwa kakek Sindang Sari tidak melihat apa yang kau lakukan selama ini.